Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat pendek ini memberikan perintah yang sifatnya umum Dia Allah yang menjadikan bulan, menjadikan matahari sebagai dia, sebagai pelita Dan bulan sebagai nur, sebagai cahaya Allah memberikan dua benda langit ini dengan terminologi yang berbeda Matahari dia dan bulan nur, karena memang secara fisis berbeda Matahari mempunyai sumber energinya sendiri dari reaksi fuksi di dalam intinya Sedangkan bulan hanya segera memantulkan Tetapi yang lebih penting, yang aplikatif dari itu Sini dikatakan Dia menetapkan mansilah-mansilah Fase-fase bulan Mulai dari bulan sabit, bulan setengah Purnama kembali setengah Kemudian sabit akhir bulan Dalam surat yasin disebut kal urjunil kodim Seperti pelepah kurma yang kering Demikian kembali Seperti asalnya Semua itu untuk menjadikan perhitungan tahun Dan juga untuk penentuan waktu Bulan dan matahari digunakan untuk perhitungan waktu Matahari digunakan untuk perhitungan tahun Dan bulan, siklus bulannya digunakan untuk perhitungan bulanan Secara operasional Al-Quran tidak menjelaskan Hanya menjelaskan Mereka bertanya tentang hilal itu apa Katakan bahwa hilal itu adalah untuk mawakit Untuk perhitungan waktu Dan untuk penentuan ibadah haji Tetapi bagaimana caranya Tidak dijelaskan dalam Al-Quran Hanya Rasul mengatakan Sumu li'ruyati waftiru li'ruyati Berpuasalah apabila melihat hilal Dan berbukalah berhari rayalah apabila melihat hilal Hadis lain mengatakan Walaupun sebagian menafsirkan itu diistigmalkan Digenapkan 30 hari Apapun yang terjadi Dalam perdebatan dengan dalil Masalah utama sekarang bukan lagi memperdebatkan dalil Bukan lagi Apakah dalil rukyat atau dalil hisab yang kuat Yang masalah yang menjadi Masalah sekarang Sesungguhnya adalah pada masalah kriteria Mengapa dalam 6 tahun terakhir Tidak ada perbedaan Mulai 2016 Atau 1437 Sampai dengan tahun kemarin 1442 Tidak ada perbedaan Awal Ramadan, Syawal, dan Zuhijah Karena posisi bulan Bukan diantara 0 dan 2 Karena itu yang menjadi Sebab perbedaan Antara ormas-ormas Islam Ada yang berdasarkan pada kriteria Judul hilal Ada yang berdasarkan pada kriteria 2 derajat Tahun ini Awal Ramadan Berpotensi terjadi perbedaan Karena posisi bulan Dekat-dekat Dekat 2 derajat Apalagi kemudian Menteri Agama Kementerian Agama Bersepakat dengan Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei, dan Singapura Untuk memperbaiki kriteria Lebih astronomis Jadi kriteria baru Minimal 3 derajat Jarak bulan dan matahari 6,4 derajat Sehingga dengan kriteria Baik kriteria lama Maupun kriteria baru Yang posisi bulannya Di wilayah Indonesia Umumnya kurang dari 2 derajat Ini berpotensi terjadi perbedaan Ada yang berpendapat Bahwa Al-Ramadhan Seperti di media sudah diumumkan Itu jatuhnya tanggal 2 April Tetapi kalau menggunakan kriteria astronomi Berpotensi terjadi perbedaan Ada yang menetapkan Awal Ramadan Pada tanggal 3 April Mudah-mudahan informasi awal ini Menjadi perhatian kita semua Untuk bersiap-siap Kalau nanti terjadi perbedaan Setidaknya kita tahu sumbernya Bukan perbedaan antara hisap dan rakyat Tetapi lebih pada perbedaan kriteria Barakallahu liwalakum Alhamdulillah Nahmadun Wanasta'in Wanasta'firuh Kuna'udzubillah Nishur'anfusina Wa minsayidi'a'amalina Ma'yahdillah Walamudilala Wa majidil Fa'lahadiyalah Asyadu'anla Ilahilallah Wahdawla syarikalah Asyadu'anna Muhammadan Abduh Warasuluh Allahumma Salli'anla Muhammad Wala'alim Muhammad Waqallahu ta'ala Fil-Quran al-Azim A'udzubillah Nasyatan Rajim Ittaqallahi Ittaqallahi Ittaqlaha Aku tuqotih Walatamutuna Illa Wantu Muslimun Jamah Rehmatullah Seruan khutib Dalam setiap Khutbahnya Adalah untuk Bertakwa Untuk memperbaiki Kedekatan kita Kepada Allah Bahwa kita Dalam Melakukan Ibadah Seolah-olah Kita melihat Allah Kalaupun tidak Allah yang melihat kita Dan makna Wiqayah Atau Ketakwaan tersebut Adalah Kehatian Kehatian Menjauhi Dari hal-hal Yang mungkin Menimbulkan Kemurkaan Allah Terkait Dengan Ramadan Nanti Kita bersiap Terjadinya Perbedaan Bagaimana Sikap Kita Sikap Kita yang Pertama Adalah Kita memahami Apa yang Terjadi Mana yang Dianggap Benar Silahkan Dilaksanakan Karena Ibadah Didasarkan Pada Keyakinan Bukan Pada Keraguan Yang Kedua Kita Upayakan Untuk Bisa Mendorong Semua Jajaran Semua Ormas Islam Untuk Bisa Mempersatukan Dan Mewujudkan Sistem Kalender Yang Mapan Apa Syaratnya Semua Sistem Kalender Kalender Hijriah Kalender Jawa Kalender Hindu Kalender Hijriah Kalender Imlek Semuanya Sesungguhnya Mempunyai Tiga syarat Pertama Harus ada Otoritas Tunggal Apapun Kalendernya Pasti ada Otoritas Yang menentukannya Baik Dia menghitungkannya Maupun Menetapkannya Yang Kedua Harus ada Kriteria Tunggal Kalau Kriterianya Berbeda Keputusannya Pasti Berbeda Dan Itu Sudah Terjadi Pada Kalender Masehi Jangan Dikira Kalender Masehi Selalu Seragam Tidak Mulai Tahun 1582 Sampai Tahun 1790 Kalender Masehi Di Inggris Dan di Roma Berbeda Bedanya Sampai 12 Hari Karena Otoritasnya Berbeda Kriterianya Berbeda Di Roma Menggunakan Kriteria Gregorius Sedangkan Di Inggris Itu Menggunakan Kriteria Julius Sampai Dengan Tahun 1792 Inggris Kemudian Mengikuti Roma Karena Sesuai Dengan Data Astronomi Mestinya Menggunakan Kriteria Gregorius Nah Hal Ini Pun Yang Terjadi Pada Kalender Hijriah Mengapa Belum Ada Kalender Yang Mapan Karena Otoritasnya Masih Berbeda Ada Otoritas Ormas Ada Otoritas Negara Dan Secara Internasional Pun Belum Ada Otoritas Yang Tunggal Ini Yang Sedang Diupayakan Minimal Di Tingkat Nasional Dulu Pemerintah Sedang Mengupayakan Adanya Kriteria Tunggal Kemudian Juga Semoga Ormas Ormas Menyatukan Hati Untuk Mengikuti Pada Satu Otoritas Dan Yang Syarat Ketiga Sesungguhnya Garis Tanggal Kalau Kita Menggunakan Garis Tanggal Internasional Maka Yang Terwujud Adalah Kalender Global Tetapi Yang Perlu Kita Lakukan Pertama Adalah Kalender Nasional Dulu Kemudian Kalender Regional Negara Negara Mabims Menteri-Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura Sudah Bersepakat Pada Satu Kriteria Baru Tinggi Minimal 3 Derajat Jarak Bulan Ini Menjadi Acuan Bersama Untuk Kemudian Nanti Bisa Kita Wujudkan Satu Sistem Kalender Yang Memberikan Kenyamanan Dalam Beribadah Kita Tidak Lagi Dihadapkan Pada Perbedaan Dan Tentu Ini Menunjukkan Syiar Yang Baik Atas Kesatuan Umat Marilah Kita Akhiri Khutbah Yang Singkat Ini Dan Berdoa Mohon Ampunan Kepada Allah Mohon Diberikan Kekuatan Dan Tentu Kita Berharap Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Sakinah Dan Kita Kembali Ke Akhirat Dengan Kebaikan Di Dunia Dan Nanti Di Akhirat Rabbana Zalamna Wailam Tafir Lana Tar Han Lan Kuna Nam Nal Khasir Rabbi Fir Lana Wale Lada Lada Ham Kama Rabayana Sagira Allahumma Fir Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al Ahyai Min Hum Mal Amat Rabbana Lata Akhir In Sina Akhtana Rabbana Wala Tah Mil Alayna Serang Kama Ham Taw Al Ladhina Min Qoblina Rabbana Wala Tuh Ham Lama Lata Kata Lana Bih Wa Fuh Anna Wafir Lana War Ham Anta Mawlana Fansur Al Al Qawm Al Kafir Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurata Yun Waj Al Lina Imama Rabbana Tina Fidu In Asana Wafil Akhir At Sanat Wa Kina Azaban Nar Rukina Azaban Rukina Azaban Amin Ya Ibadallah Inna Allah Ya Muru Bil Adil Walisan Wa Ita Izil Al Qurba In Ha Nil Fah Shai Wal Mkari Wal Bag Ya Izzukum La Al Akum Tazakrun Wala Dik Allah Ya Tubar Wa Kini Salah Tud